Alat kontrasepsi berupa Koyo KB viral di media sosial TikTok. Dalam video tersebut ditunjukkan bagaimana cara penggunaan Koyo KB yang ditempelkan pada kulit seseorang. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, Eni Gusina menyebutkan, jika Koyo KB tersebut sudah ada sejak tahun 2000-an. Dikutip dari Tribunews.com, postingan tersebut diunggah oleh akun TikTok at is.id pada 13 November 2021. Udah pernah dengar tentang Koyo KB belum? Tulis akun tersebut. Dalam video ditunjukkan cara penggunaan Koyo KB yang ditempelkan pada kulit seseorang. Dalam unggahan juga dijelaskan bahwa Koyo KB bisa ditempel pada bagian lengan bagian atas, punggung, dan perut. Bahkan disebut jika Koyo KB tersebut tahan air sehingga bisa digunakan untuk mandi, berenang, dan berolahraga. Menanggapi hal itu, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, Eni Gusina, menyebutkan jika Koyo KB memang belum familiar di Indonesia. Padahal kemunculan KB jenis ini telah ada sejak tahun 2000-an. Akan tetapi memang tidak terlalu diekspos karena undang-undang di Indonesia mengatakan bahwa kontrasepsi hanya untuk pasangan, sehingga belum dicual bebas seperti di luar negeri. KB jenis ini ujar Eni disediakan oleh pihak swasta dan belum masuk dalam program KB yang dicalankan pemerintah. Untuk itu harganya tergolong mahal dan penggunaannya harus berdasarkan resep dokter. Terkait efektivitas Koyo KB, Eni mengatakan KB jenis ini perlu diteliti lebih lanjut. Meski secara umum isinya sama dengan alat kontrasepsi lainnya yaitu hormon estrogen dan progestin.